Intro Jadi kalau kita punya mimpi, cuma mimpi doang gak ada step one-nya juga gak bakalan tercapai mimpi itu gitu. Mau itu 100 mili, mau itu 1000 mili, harus ada mili pertama yang kamu jalan. Intro Buhupana berdiri sejak Mei 2017 bareng sama partner aku. Awalnya dari kekesalan kami saat cari baby wear yang sesuai sama selera kami di Indo. Cuman gak ada yang sesuai sama selera kami di Indonesia, pasti ada aja yang kurang. Akhirnya kami memutuskan untuk ngebuat sendiri baby wear yang premium but affordable dan comfortable but fashionable. Jadi sebenarnya usahanya sih gak naik turun, cuman kita yang di dalam yang paling penting kan significant role-nya itu kan di foundernya. Nah aku sama partnerku itu awalnya itu untuk sepakat itu sesuatu yang susah gitu. Jadi yang bikin sebenarnya internalnya sih yang naik turun, tapi secara bisnis puji Tuhan sih naik terus. Bisnis partner itu kayak kita nikah menurutku, bisnis partner itu kan teamwork ya. Dan kita harus benar-benar sepakat dalam banyak hal. Ya menurutku itu super signifikan, super penting karena kalau kamu gak sevisi, kalau kamu gak sepakat ya itu bakalan bisnismu gak bakalan jalan gitu. Kerugian gak pernah kerugian yang besar, jadi sebenarnya waktu itu kita pernah tuh ya awal-awal kita rugi sekitar 20 juta karena salah beli kain. Bukan salah tapi karena sampel sama barang yang dikirim, itu beneran beda dan itu sama sekali gak bisa kita pakai. 20 juta itu mungkin buat sekarang, oh oke lah. Tapi waktu dulu 20 juta, waktu awal kita ngerintis itu kayak kerasa itu besar banget. Cuman yaudah, maksudnya kita tahu bahwa bisnis itu ada resikonya dan orang yang bisa ngelewati kerikil-kerikil kayak gitu dalam bisnis yang menurutku bisa makin besar sih. Dulu jadi satu setengah tahun yang lalu ada yang live terus bahas tentang Bobo Baby yang ngomong tentang, aduh Bobo Baby sekarang rejectnya banyak. Terus ownernya udah beda nih, udah gak mau ikut QC makanya rejectnya banyak. Terus kelihatan banget ya mereka ngeluarin banyak banget produk, udah gak small business, ngeluarin banyak banget produk dan kayak kejar keuntungan. Jadi orang mikir gitu ya, tapi aku gak apa-apa karena sebenernya aku punya alasan untuk menjawab, cuman kayak menurutku itu kayak gak perlu deh kita membela diri atau gimana. Dari situ kita benahin banyak hal sih, jadi apa yang diomongin sama orang itu harus kita saring sih. Dan responnya itu pasti berbeda-beda. Jadi ada respon, tadi kan ada dua tuh, yang satu aku respon dengan aku benerin, yang satu yaudah aku diamin aja karena menurutku aku punya alasan gitu untuk ngelakuin itu. Seberapa banyak dan seberapa besar yang kamu punya itu gak penting, yang penting kamu mau dan kamu mulai. Jadi kalau kita punya mimpi, cuman mimpi doang gak ada step one-nya juga gak bakalan tercapai mimpi itu gitu. Mau itu 100 mili, mau itu 1000 mili harus ada mili pertama yang kamu jalan. Dalam segala hal, kamu harus nyoba, tapi sebelum mencoba harus research, harus dihitung, harus dipertimbangkan dahulu. Jadi buat kalian para pengusaha or even baru mau bikin usaha yang pengen banget bisa punya bisnis yang sampai dikenal banyak orang dari ujung ke ujung, yuk saksikan semuanya di course ini. Nama saya Devi Natalia dari Buho Pana, dan ini adalah kunci untuk ekspansi bisnismu ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih.